Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemarin saya iseng iseng untuk mengupdate tv android ini menjadi versi 701 untuk membuktikan bahwa di firmware ini tidak support untuk dolby atmos maupun dolby visual cuma karena tv ini seri TCL 55A8 jadi untuk dolby vision tidak akan tampil, nah ini saya perlihatkan untuk firmware yang sudah saya update kemarin jadi kemarin itu dari firmware 677 ke firmware 701 ini saya menggunakan metode otak karena di grup informasinya seperti itu kalian bisa lihat disini jadi di grup ini menginformasikan bahwa saat mengupdate ke versi 701 ini agar dolby atmos nya itu tetap tampil harus menggunakan metode otak tapi aktualnya setelah saya update menggunakan otak di aplikasi netflix tidak tidak tampil nah kalian bisa lihat disini ini di formula 1 biasanya di audionya jadi di film formula 1 ini untuk audionya biasanya akan tampil dolby atmos di atas ini tapi saat ini tidak tampilnya dolby atmos hanya 5.1 saja jadi bagi kalian yang sudah menggunakan versi 677 itu tahan di versi tersebut jika kalian ingin menikmati audio yang bagus dengan dolby atmos dan untuk kenapa saya iseng-iseng karena saya ingin mencoba di netflix ini apakah audio di 701 ini lebih baik daripada audio di 677 karena saya merasa di versi 677 itu volume audio nya itu sangat kecil di netflix ini sama dengan versi 674 nah untuk firmware nya saya bagikan di deskripsi jadi kalian bisa cek firmware ini nanti saya bagikan 2 versi jadi versi OTA dan versi IMG untuk IMG kalian bisa update menggunakan metode cabut power kemudian tahan tombol untuk OTA kalian bisa menggunakan metode di settingan kemudian masuk ke device preference kemudian di about kemudian di software update nah nanti kalian pilih yang local update untuk cara setting kota nanti saya share di deskripsi dan pastinya jika kalian melakukan ini untuk resiko ditanggung sendiri oke cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next video terima 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 terima